Ketujuh pejabat yang dilantik tersebut yakni Sur Dirman dilantik menjadi asisten administrasi umum, Muhammad Fauzi dilantik menjadi Kadis PUPERA, dan Doni Iskandar menjadi Kepala Wapeda Provinsi Jambi. Sementara itu, Sri Agwarni dilantik menjadi staf ahli gubernur bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Ahmad Bastari staf ahli gubernur, Ashraf menjadi staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, dan Ahmad Bastari dilantik menjadi Kadis Kehutanan Provinsi Jambi. Pelantikan dilakukan langsung oleh pelaksana tugas gubernur Jambi, Fahrori Umar. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan tahan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945. Tahun 1945. Pelaksana tugas gubernur Jambi, Fahrori Umar mengatakan jabatan merupakan amanah. Untuk itu, pejabat yang dilantik agar dapat mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Pejabat yang baru dilantik harus siap bekerja untuk mewujudkan program Jambi Tuntas 2021. Itu kan ada peraturan, ada aturannya dari, katakanlah, dari bawah, tapi kan yang ininya kan dari pusat. Nah, maka kita kan tadinya harusnya 8 orang, tapi kan belum ya, hanya 7. Nah, itulah. Jadi memang akhirnya banyak juga lah masyarakat, tidak ya. Nah, tentu kita optimis bahwa yang 7 orang ini tentu akan bisa lebih meningkatkan lagi lah dari yang. Fahrori menegaskan saat ini masyarakat di Provinsi Jambi menginginkan kinerja dari pemerintah agar lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.